Pesan-pesan buat para pemula online shop mungkin adalah Kalian jangan pernah menyerah Halo, perkenalkan nama saya Adelianira Sukmawati Biasa dipanggil Nira, saya CEO dari Lunabek Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini Jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe Lunabek sudah berdiri sejak tahun 2014 Nah ini kita sudah berjalan sekitar 5 tahun Kalau Lunabek, Lunabek kita cuma fokus di tas saja Tapi kita sebenarnya punya satu online shop lagi Nanti kita bakal ngeluarin juga kayak keluar baju-baju, kaos-kaos, terus topi-topi Cuma kita baru lagi mau start lagi Kesaran penjualannya kita lebih ke anak-anak muda Lebih ke yang anak-anak kuliahan Terus anak-anak SMA dan kuliah sih Kita tasarannya Jadi kita kebanyakan melayani online Cuma kita punya reseller juga di Jogja Yaitu di Fashion Story Kita sediain barang-barang produk Lunabek Jadi kalau misalkan teman-teman yang di Jogja mau ambil barang langsung ke sana Kita bisa lokasinya di Fashion Story Jakal Di lantai 3 Pemasaran kita melalui Instagram Karena Instagram memang yang lagi booming kan masih Instagram Siapa sih yang gak punya Instagram? Semua orang kan masih punya Instagram Jadi memang kita fokus ke media sosial yaitu Instagram Untuk bahan baku tas kita sendiri Kita punya 2 tipe Yaitu yang tas yang menggunakan bahan dasar vinil Lalu yang kedua kita menggunakan bahan dasar kain Seperti katun Kayak misalkan katun-katun Terus habis itu Bahan-bahan kain cuman kita yang tebel-tebel gitu Terus kalau misalkan yang vinil Kita juga carinya vinilnya yang kualitas bagus Yang tebel Supaya tas tersebut memiliki kualitas yang baik Dan di Lunabek sendiri kita lebih mengejar kualitas Karena kebanyakan orang sekarang sih lebih ngecek Misalnya lebih suka dengan kualitas yang oke Dengan harga yang standar Jadi ya kita memang lebih ke kualitas Daripada kuantitas Kalau desainnya sendiri Biasanya kita lebih ke model-model yang simple Terus yang apa ya Kita lebih ke simple sih Gak yang terus yang kayak ribut-ribut gitu Karena kebanyakan sasaran kita kan Memang anak-anak sekolah dan anak kuliahan Jadi tas yang simple-simple itu yang mereka butuhkan Menurut kita Untuk harganya sendiri Kita berkisar dari Rp45.000 sampai Rp110.000 Tapi jangan khawatir Karena kita memiliki kualitas yang sangat bagus Jadi aku jamin kalian gak bakal kecewa dengan produk Lunabek Dulu sih awal mulanya Sebenarnya kita merintis usaha tas ini Bermula dari Kita lihat sih masanya pasaran Yang waktu itu yang lagi hits itu apa Nah waktu itu kebetulan Yang lagi hits itu ada slingback Slingback yang zaman dulu yang kotak-kotak itu Terus kita mikir Kalau misalkan kita beli dengan harga segitu Terus kita mesti mikir Kayak gandaku Kayaknya bakal bisa untung banyak Dan dengan harga segitu Maksudnya dengan harga jual segitu Terus kita iseng aja kita Kita beli ke toko kain Terus kita lihat-lihat harga bahan Terus waktu kita total-total harga bahan sini Terus habis itu Untuk biaya zipper segini Terus kita total Ternyata untungnya lumayan nih Gimana kalau misalkan kita bisnis aja Terus mulai dari situ Kita produksi beberapa tas Dengan beberapa kain Dengan model yang sama Dan alhamdulillah waktu saat itu Tanggapan-tanggapan teman-teman positif Jadi kayak mereka banyak yang Aku mau dong, aku beli dong Terus lama-lama dari situ kita Yaudah Abis dari situ kita Keluarin model baru lagi Terus model baru lagi Dan lama-lama akhirnya Ya sampai sekarang ini Kita Masih terus Ya alhamdulillah Masih selama ini Sampai sekarang ini Kita masih Masih jalan terus Di Di bidang tas ini Kalau Kalau suka Bukanya itu Sukanya ya Kalau sukanya kan Karena kita jualan tas Dan aku sendiri Dan aku pun Suka sama fashion-fashion Yang kita punya Tas ya Kita bisa Buat tas Sesuka Sesuka kita Maksudnya Ketika ada tas Yang lagi Model ini Kita bisa Buat sendiri Kita bisa Produksi sendiri Kita bisa Pakai sendiri juga Dan kita bisa Jual Itu sukanya Dan Menghasilkan juga Kebetulan Untungnya pun Alhamdulillah Jualan tas ini Kita Bisa mendapatkan Untung yang Lumayan lah Untuk hidupan kita Untuk hidupan kita Terus Terus Kalau misalkan Dukanya Apa ya Mungkin Dukanya Lebih ke Apa ya Ingat waktu Jaman-jaman dulu Waktu awal-awal Meritis Kayak Susah-susahnya Kita Harus Gimana caranya Mikirin Gimana produk ini Laris Terus Kita juga Harus mikir modal Gimana caranya Muterin barang Supaya cepat Laris Terus Habis itu Yang pasti Menghadapi konsumen Juga itu Butuh Tenaga Maksudnya Juga Kita butuh Karena kan Kadang mereka Ada komplain Kita Kita lagi Gak 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 100% Kita Pikiran kita kan Maksudnya Kadang kita juga Bad mood Terus harusnya Ada komplain Gitu-gitu kan Maksudnya Ya Kadang bikin kita Down Itu juga Dukanya sih Mungkin Lebih Ke Situs Menghadapi konsumen Juga itu Kesan-kesannya Aku Jadi bisa Manage Waktu Kan karena Dulu aku mulai Dari Bisnis ini kan Dari kuliah Jadi aku jadi bisa Manage Waktu Gimana Cara membagi Waktu Antara kuliah Terus Kerja Terus Ya Jadi ngerti lah Maksudnya Gimana cara Manage Waktu Gitu-gitu Terus jadi Lebih ngerti Gimana cara Menghadapi konsumen Terus kesan-kesan Lainnya Yaitu Karena Dulu aku Anaknya introvert banget Terus Sekarang aku punya Online shop ini Jadi aku Tau Gimana cara Berkomunikasi Dengan orang Secara baik Gitu Karena kan Sebagai owner Saya Harus Aku harus Bisa berkomunikasi Dengan Vendor Terus dengan Pelanggan Terus dengan Dengan pekerja Dengan karyawan-karyawan Sini Jadi ya Itu sih Yang Menuntut aku Untuk Bisa berkomunikasi Dengan orang Secara lebih baik Dan lebih baik lagi Pesan-pesan Buat para Pemula online shop Mungkin adalah Kalian jangan pernah merah Terus kalian Jangan pernah bosan Jangan pernah Merasa Kalau Jangan pernah Maksudnya Kayak kita Tata semangat Karena Semakin Kita Pokoknya Kita terus Berusaha aja Jangan pernah Berhenti Karena Ketika kita Berhenti Yaudah Kita gak akan Pernah tahu Gimana kehidupannya Kita Dan Pokoknya Harus tetap Semangat Karena Semua orang Pasti bakal Sukses Tentang aja Buat kalian Yang mau Kepoin Produk-produk Dari Lunabek Jangan lupa Untuk follow Dan cek Instagramnya Di Adlunabek Underscores Jangan lupa Follow ya Jangan lupa Jangan lupa